Godaan Setan Kepada Orang Yang Mau Hidup Sehat Karena Hidup Sehat Itu Setannya Canggih-canggih Beneran, karena hebat-hebat, ya, karena urusan bab tentang makanan ini, ya, bukan bab kecil-kecilan Allah sudah bilang, kata Allah, makalah yang halal, kata Allah Kata Allah gitu kan, perintahnya kan begitu kan, makalah yang halal dan baik, kata Allah Kalimat setelah ayat itu apa? Ada urusan apa? Makanan setan Ulama itu menyebutkan setiap ayat dalam Al-Quran itu, kalau ada sebelumnya sudah, itu pasti dikaitan dengan ayat itu, atau kalimat itu Jadi urusan makanan minuman itu, yang halal, kata Allah itu, ada setan iblis ngintai kita Kalau dia nggak bisa goda supaya kita makan yang haram, dia akan goda kita untuk makan yang tidak toyit, kan gitu Toyit juga nggak selesai, dia akan cari yang berikutnya, berlebihan, gitu Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dosanya gara-gara apa? Makanan Nggak sadar kan kita, kan? Dan iblis laknatullah alaik itu, waktu Nabi Adam diciptakan Allah dengan tangannya Allah SWT Ada baca hadisnya, sebelum ditiupkan ruh oleh Allah SWT ke dalam tubuhnya Adam AS, apabila sekalian Iblis itu masuk ke dalam jasadnya Nabi Adam tanpa ruh itu Dan salah satu kesimpulannya iblis dalam hadis itu adalah bahwa ini manusia, ini mahluk Akan banyak sekali berurusan dengan perutnya, syahwatnya Bukti sekarang, bisa nahan makan, semua dimakan Sudah tahu nggak sehat, masih dimakan juga Jadi kalau anda sekarang sudah datang ke majelis-majelis seperti ini, ke ajian-ajian seperti ini Menurut saya, anda sudah jatuh hukumnya Jatuh hukumnya apa? Sudah dikasih tahu, masih ngerjain Paham maksudnya ya, jadi kalau sudah emas saya juga makan yang nggak benar-benar dosanya Kayaknya agak lebih besar, karena udah dikasih tahu Entah levelnya dosa atau tidak saya nggak tahu lah Ya, udah tahu nih, ini nggak sehat, ini nggak sehat, emasnya juga dikerjakan Akhirnya terjadi apa? Sakit lah badan itu